Oke teman-teman, langsung saja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru lalu disini kalian masukkan saja untuk mentahan foto awalnya nah disini untuk contoh mentahan foto awalnya seperti ini ya kalian bisa gunakan foto kalian sendiri atau foto akun game kalian nah jika mentahan foto awal sudah kalian masukkan, kalian klik saja tambahkan audio lalu pilih suara kemudian pilih yang bagian sini dan pilih yang dari perangkat kemudian kalian masukkan back soundnya nah untuk back soundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download saja nah oke jika back sound sudah kalian masukkan disini kalian klik saja mentahan fotonya lalu kalian pilih yang gaya kemudian pilih yang partikel menghilang, yang bagian sini ya nah jika sudah disini otomatis untuk hasil efeknya akan seperti ini nah seperti itu ya untuk hasil efeknya disini langkah selanjutnya untuk mentahan fotonya kalian panjangkan durasinya ya sampai ke bagian akhir durasi back soundnya nah seperti ini jika sudah disini langkah selanjutnya kalian bisa ke bagian awal video nah kemudian kalian pilih yang overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu kalian masukkan mentahan profil akun game kalian ya nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya jika sudah dimasukkan mentahan fotonya kalian panjangkan durasinya samakan dengan durasi mentahan foto awalnya nah jika sudah disini untuk posisi dan ukurannya bisa kalian paskan ya sesuai selera kalian mau ditaruh di bagian mana nah kurang lebih seperti ini ya untuk contohnya jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian saat karakternya menyatu ya nah kurang lebih di bagian seperti ini ya kalian klik aja efek kemudian pilih efek video lalu kalian pilih yang ke bagian detil kemudian untuk efeknya kalian pilih yang cahaya musim dingin nah jika sudah kalian centang lalu disini untuk efeknya kalian panjangkan durasinya sampai ke bagian akhir durasi fotonya nah jika sudah kalian klik ke bagian objek di efeknya lalu pilih ke semua video nah jika sudah kalian centang lalu disini kalian ke bagian akhir ya yaitu kalian masuk lagi ke bagian overlay lalu kalian klik ke bagian profil akun kalian ya kalian klik aja kemudian kalian kasih animasi lalu pilih yang masuk kemudian pilih efek yang namanya perbesar 1 nah jika sudah untuk durasinya kalian atur menjadi 3 detik nah jika sudah kalian centang nah oke jika semuanya sudah otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu yang untuk hasil videonya disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya selamat menikmati